Lain ceritanya di hadapan anda kemaksiatan itu terjadi Bedakan ini Terjadi kemaksiatan di hadapan anda Entah kewajiban ditinggalkan di hadapan anda Atau maksiat dilakukan di hadapan anda Maka anda ingin Amar Ma'un He Munkar seperti yang bertanya ini Dia sudah lakukan hal yang tepat Dia menasihati bukan di depan umum Dia menasihati secara privat Karena seperti itulah seharusnya menasihati seorang muslim Maksiatnya kita ingkari Orangnya kita nasihati Aibnya kita tutup Karena mungkin bisa jadi suatu saat kita melakukan dosa yang sama Kita ingin teman kita juga nutup Ya Subhanallah Bedakan antara ketika semuanya itu tersembunyi dari kita Dan di hadapan kita Kemaksiatan itu terjadi Maka nasihati Berkaitan dengan setelah itu Anda dikatakan suci Anda dikatakan kepo Anda dibilang macam-macam Sudahlah Pegangi perkataan Sheikh atau Imam Al-Bani Katakan kebenaran dan berlalulah Ya Tugas anda menyampaikan kebenaran sudah selesai Kewajiban dari pundak anda sudah turun Nanti di hadapan Allah dia tidak bisa beradu Tidak bisa berdalih Saya tidak tahu ini ya Allah Saya tidak tahu itu ya Allah Teman kamu kan sudah kasih tahu Ya Bedakan perkara Antara sesuatu itu tersembunyi dengan Di hadapan kita maksiat terjadi Maka kita punya kewajiban Mengingkari kemungkaran pun Tentunya banyak kaedahnya Anda betul-betul tahu itu sebuah kemungkaran Anda betul-betul tahu itu sebuah kemungkaran Dari firman, dari sabda Anda betul-betul mengilmui itu sebuah kemungkaran Dua Anda sudah punya pertimbangan Ini kalau saya ingkari Insya Allah didengarkan Tapi kalau anda punya pertimbangan Kalau saya ingkari ini Kemadrotan lebih besar akan dia lakukan Anda stop dulu Ada kaedahnya banyak Amin Terima kasih Terima kasih